ABG Slenderman Pembunuh bocah di Jakbus ternyata korban kekerasan seks Masih ingat dengan NF-15 ABG Slenderman Tersangka kasus pembunuhan bocah di sawah besar Jakarta Pusat? Ya, NF telah menjalani serangkaian tes psikologis dan fisik di RS Polri, Jakarta Timur Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa NF juga ternyata korban kekerasan seksual dan kini tengah hamil Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur Terungkap bahwa NF juga menjadi korban kekerasan seksual oleh tiga orang terdekatnya hingga kini hamil 14 minggu Kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Heri hikmat dalam keterangan persnya, Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Polisi telah merujuk NF ke Balai Anak Handayani di Jakarta Di Balai milik Kemensos tersebut, NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan Dengan adanya temuan itu, Heri menjelaskan bahwa NF adalah pelaku pembunuhan sekaligus korban kekerasan seksual Ia pun meminta agar polisi menyelidiki kasus kekerasan seksual yang dialami oleh NF ini Imbuhnya Kasus kedua juga perlu diselidiki untuk mendapatkan kesimpulan logis mengapa anak ini melakukan tindak kekerasan Imbuhnya Heri Seperti diketahui, pembunuhan tersebut dilakukan NF pada Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 Sore di rumahnya di sawah besar Jakarta Pusat Korban yang merupakan teman dari adik pelaku tiba-tiba dipanggil oleh pelaku ke rumah ya Korban kemudian diminta mengambil mainan di dalam bak mandi Namun korban kemudian ditenggelamkan ke dalam bak mandi hingga tewas Setelah itu, N kemudian mengangkat jenazah korban Dia menyembunyikan jasad korban di dalam lemarinya Hingga akhirnya pada Jumat 6.3 N menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari Di sana, dia mengaku telah membunuh seorang anak dan menyimpan mayatnya di lemari Polsek Taman Sari kemudian berkoordinasi dengan Polsek Sawah Besar Polisi lalu menggeledah rumah NF dan benar saja Ditemukan mayat korban di dalam lemari pakaian Dari proses penggeledahan ini, polisi menemukan sejumlah gambar kartun yang digambar oleh pelaku Beberapa tokoh yang digambar yakni Slenderman hingga gambar-gambar dan tulisan yang menggambarkan penyiksaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!